oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim kembali lagi bersama channel nasrullah sasaktulan kali ini guys saya lagi berada di tengah-tengah kota pehari sehabis perjalanan saya membeli keperluan ya keperluan untuk bengkel last saya seperti cet mata kerenda dan lain sebagainya nah kebetulan tadi pagi saya melihat ada seorang apa namanya kakek-kakek dengan keterbatasan fisik seperti itu kerjaan beliau adalah sebagai penambal ban nah kali ini guys saya akan mencoba kita menuju kesana guys ya kita menuju kesana ini lumayan juga saya dorong guys nah apakah beliau bersedia untuk menolong maaf guys ya kameranya goyang-goyang nah target saya disana guys nah target saya disini saya kebetulan tadi habis belanja paman lah habis belanja ya kan menolong menolong oh enggak tapi saya kehabisan duit paman lah ntar lu paman lah ntar lu paman lah ntar lu paman pakunya kakak pakunya kakak ini pakunya kakak ini pakunya kakak ini alhamdulillah alhamdulillah nah beliau mau menolong pelancar lah nah nah naa nah nah enggak 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 Sama-sama kita akan mencari gigi, ada yang mengharapkan dengan orang itu, nak. Nah, ngigih, ngigih, Pak. Kalau bisa masih berhubungan dia, kan, Pak? Ngigih. Apa budaya, ya? Ngigih, ngigih. Sudah, Kak, sudah, Kak, ini, Pak Man. Berarti kada bocorin, Pak Man, lah. Ya, 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 ya. Jangan aja, nak. Ngigih, nggak, Alhamdulillah. Terima kasih, Pak Man. Alhamdulillah, Pak Man ini mau menolong anak seperti ini beliaunya. Dengan mohon maaf, Pak Man, lah. Mohon maaf, Pak Man. Ulun bertakun lawan pehan. Terima kasih, mau menolong ulun tadi, ya, kan. Nah, seperti ini beliaunya. Alhamdulillah. Beliau ini mohon maaf, mohon maaf. Beliau ada terbatasan fisik, gitu, kan. Alhamdulillah, tapi semangat beliau untuk kerja sangat luar-luar biasa seperti ini. Beliau, seumuran beliau ini, apa namanya, masih tetap berjuang untuk mencari nafkah seperti itu. Alhamdulillah, beliau mau menolong saya seperti itu untuk, apa namanya, menambal ban saya seperti itu. Nah, coba kita lihat, inilah alat beliau, guys. Nah, inilah alat beliau. Karena beliau, apa namanya, kecerbatasan fisik. Jadi, ini betul-betul di modif seperti itu, ya. Nah, ini beliaunya mangkal setiap hari di sini, guys, ya. Di tengah-tengah kota, pelihari seperti itu. Nah, inilah tempat beliau. Ini berapa tahun sudah paman di sini, paman? Ini, paman ini, sepul-pul-pul. Sekarang tahun baru, saya ada di sini, kan, aku di sana, mak. Oke. Masa menang. Oke. Tapi di sana, itu, apa hanya orang itu, ada sunyi itu, nah, gariannya. Oke, menambal ban juga, lah. Ban juga. Saya merasa ibah lawan paman ini, kan, mau saling berbagi, ya, kan. Nah, kalau boleh tahu, paman, lah, kalau dalam setiap harinya itu, dalam perhari itu, kira-kira ada enggak yang menambal ban atau seperti itu. Ada-ada aja, ya. Ada aja, ya. Berarti kan rejeki sudah diatur oleh. Bila ditentukan, kurang-kurang kuasa, kan, kita. Enggi, engi. Nah, pasti mengelutingin orang lain, ya. Enggi. Enggi, engi. Tetapi, apa namanya, paman? Dalam sehari itu, kalau boleh tahu pendapatan paman itu berapa biasanya, atau... Nah, alhamdulillah, teman-teman, walaupun beliau seperti ini, kakinya maaf nih, terbatasan fisiknya, halus-halus kecil, guys, ya. Enggak bisa jalan, saya. Enggak bisa jalan sama sekali, tetapi, ekat beliau untuk tetap mencari nafkah itu, itu perlu kita menjadi contoh untuk kita yang mudah-mudah. Dan ini membuat saya teringat sama orang tua saya, guys. Jujur, apa namanya, tahun-tahun ini, guys, ya. Saya sudah tidak, apa namanya, berpuluhan tahun tidak ketemu dengan orang tua saya. Orang tua saya merantau, seperti itu. Dan, alhamdulillah, saya teringat bapak saya ini. Alhamdulillah, ya kan, di kampung saya, saya merantau. Alhamdulillah, teman-teman. Paman ini dengan paman siapa tadi, Pak? Paman Aban. Paman Aban, ya. Beliau pernah menunaikan ibadah umroh, seperti itu, tahun kemarin. Karena rejeki beliau, ya kan, ada yang memperkatkan. Karena apa, rejeki itu sudah diatur oleh Allah SWT. Dan mudah-mudahan, yang nonton video ini tentunya, ya. Tetap bersemangat. Bersemangat, karena kau abogau, ya, itu, no. Tetap, nah, ini, paman Aban ini bisa jadi contoh, guys. Keterbatasan fisik, apa namanya, beliau tetap semangat untuk kerja setiap harinya. Walaupun dengan nambal-nambal seperti ini, tapi Alhamdulillah, bisa, ya. Bisa untuk mencari nafah, seperti itu. Nah, dan intinya harapan kita, mudah-mudahan, sebesar saya, atau para penonton semuanya, tentunya, ya. Jangan patah semangat, terus berjuang dan berdoa, seperti itu. Nah, lihat, guys. Setiap hari, tiba-tiba sikit. Tiba-tiba. Itu saja yang satu itu, ya, kita ditupakan, ya. Yang lima waktu itu, ya. Nah, ini aja, mencegah, aku. Ujarsidin, kita sebagai umat Islam, tentunya, ya. Tentunya, satu yang jangan kita lupakan, yaitu sholat lima waktu. Karena apa, guys? Karena Islam ini didirikan atas lima perkara, seperti itu. Jadi, ya, sholat itu salah satu tiang daripada agama, seperti itu, ya. Ya, seperti itu. Dan, Alhamdulillah, pertemuan saya dengan paman Aban ini tambah memotivasi saya. Iya, 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 aku udah asal, ya. Munggi. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Munggi, munggi, munggi. Dan saya juga teringat dengan orang tua saya, paman. Dan Alhamdulillah, saya merantau ke sini sudah lama, paman. Dan saya tidak pernah ketemu sama orang tua saya sendiri. Cuma lewat telepon, lewat video call, gitu kan. Makanya saya teringat sekali sama paman. Iya, iya, iya. Munggi. Apa namanya paman? Mudah-mudahan. Biasanya paman kalau, apa namanya, sehari-hari itu ada nggak kira-kira yang minta tolong lawan pihan? Ada, ada. Ada. Nah, Nope. Jadi sini, aku mau tembakan minyak. Nah, Engkir sudah saya Recehidin mengalak-kira tidak kira-kira dan trucklar. tentunya terus berusaha terus berusaha dan berdoa dan satu pesan si dini yaitu jangan lupa untuk sholat lima waktu seperti itu itu kuncinya dan kenapa karena Insyaallah rezeki itu datang sendiri seperti itu tetapi kalau kita berdoa-berdoa tanpa usaha juga itu mungkin tidak bisa juga ya kan kita kerja tampil usaha seperti oke terima kasih mudah-mudahan video ini bisa memotivasi bisa apa namanya menimbulkan untuk saling menolong saling berbagi dunia antara sesama walaupun keterbatasan beliau ini tetapi beliau masih mau menolong orang seperti itu nah oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh